Intro Tunda Pemilu dan PJ Presiden Tony Roshid Jabatan kepala daerah itu 5 tahun Ketika pemilu ditunda 2024 Maka ada 271 kepala daerah harus berhenti Dan diganti dengan PJ Orang suka salah sebut jadi PLT Yang benar sesuai istilah undang-undang itu PJ Tahun 2022 ada 101 kepala daerah Yang habis masa periodenya Termasuk Anish Rashid Baswedan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2023 ada 170 kepala daerah Yang selesai masa tugasnya Total 271 Mereka diberhentikan oleh undang-undang Dan digantikan oleh PJ Yang ditunjuk mendagri Tito Karnavian Untuk PJ Gubernur harus Eselon 1 setingkat Dirjen Untuk Bupati dan Wali Kota Bisa Eselon 2 setingkat Direktur Apakah gratis untuk jadi PJ kepala daerah? Sesuai aturan? Ya gratis Prakteknya kita gak tahu Di belakang layar seringkali ada layar Itulah yang disebut dramaturgi KPK harus awasi ini Bagaimana dengan nasib kepala negara Jika pemilu diundur? Ini berandai-andai saja Karena ada yang ngebek, kebelek Dan sangat ngotot supaya pemilu diundur Banyak drama, banyak aktor, banyak modus Negara gaduh terus tidak berhenti Apa presiden harus dihentikan setelah masa tugas 5 tahun selesai? Lalu ada PJ Demi asas keadilan, ya harus berhenti Masa tugas selesai, waktunya 5 tahun sudah habis Ini undang-undang dasar Siapa yang akan menggantikan kekosongan posisi presiden? Ya, PJ Presiden Seperti para kepala daerah Kalau ada PJ Bupati, PJ Gubernur Maka ada PJ Presiden Dengan catatan Kalau oknum yang berupaya keras untuk tunda pemilu itu berhasil Itu juga kalau tidak terjadi keos dan jadwal pemilu justru Malah bisa dimajukan tahun 2023 Siapa yang menunjuk dan ditunjuk jadi PJ Presiden? Nah, ini yang repot Jangan sampai MPR ambil alih Itu namanya sidang MPR Repot lagi kalau anggota MPR-nya juga PJ Bagaimana juga dengan anggota DPR, DPRD, dan DPD? Ya harus PJ juga Masa bakti habis Ganti dengan PJ Jadi kalau sukses tunda pemilu Maka presiden dan semua anggota DPR, DPRD, dan DPD harus PJ Mereka berjabat sementara Sampai terpilih presiden baru Juga anggota DPR, DPRD, dan DPD yang baru Kita bisa bayangkan jika ada PJ Presiden PJ anggota DPR, DPRD, dan DPD Ini seru Negara ini menjadi negara PJ Apalagi kalau ditunda pemilunya seumur hidup Makin seru lagi PJ Presiden harus beda dengan presiden pilihan rakyat PJ Presiden tidak boleh membuat undang-undang Tidak boleh mengeluarkan Kepres, Perpu, dan sejenisnya PJ Presiden tidak boleh juga mengeluarkan instruksi perang, dan seterusnya Kira-kira kacau gak negara ini? Undang-undang telah membatasi PJ kepala daerah melakukan mutasi terhadap anak buahnya Kecuali atas izin mendagri Eh, izin mendagri sejak awal sudah dikeluarin Diizinkan Lalu apa gunanya batasan undang-undang? Kata kecuali mestinya dimaknai darurat, bukan diobral Tapi ya sudahlah, situasinya memang lagi seperti itu Para aktor yang menginginkan tunda pemilu Baik aktor intelektual yang selalu bersembunyi dan pura-pura menentang Dan aktor lapangan yang lebih jujur dan vulgar Mereka gak paham resiko sosial politik dan potensi chaos Yang mereka tahu bagaimana cara melanggengkan kekuasaan dan jabatan Mengabadikan akses untuk menikmati ketayaan negara Itu saja yang ada di kepala mereka Kodo amat dengan semua yang akan terjadi Hancur-hancur deh negara ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!